Polemik pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir terus berlanjut setelah sebelumnya dinyatakan bebas oleh Presiden Jokowi Dodo, Menko, Polhukam, dan Menhan kini menyuarakan akan mempertimbangkan kembali. Ya, pembebasan bersyarat sedianya diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan serta rekomendasi Lembaga Penegak Hukum. Pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Bashir menjadi polemik dan terus ramai dibahas di media sosial. Bahasan diantaranya mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan syarat pembebasan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. Termasuk Bashir diminta untuk mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Yang paling penting adalah dokumen. Kalau sekarang ada Yusuf berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya, yang pernah dilakukannya. Nah, Ustaz itu sampai kapan pun juga gak mau ngaku. Sementara walau kini kembali dipertimbangkan, persiapan menyambut kedatangan Pak Ashir di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ruki Sukoharjo terus dilakukan. Tenda di sekitar masjid dengan kapasitas seribu orang telah disiapkan untuk menampung jamaah yang akan menyambut salah satu pengurus ponpes ini. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam. Hingga selasa pagi, situasi di Lapas Gunung Sindur masih kondusif. Mobil klinik milik Mersi sudah disiapkan untuk memeriksa kondisi kesehatan Pak Ashir sebelum proses pembebasan. Terkait pembebasan Pak Ashir, polisi hingga kini mengaku tidak mempersiapkan pengamanan khusus. Kalau tidak menerjunkan tim khusus untuk mengawal proses pembebasan Pak Ashir, kepolisian tetap melakukan monitoring dan langkah antisipasi jika nantinya ditemui potensi rawan kericuhan. Tim Liputan Transmedia